Oke guys, balik lagi dengan gue, yaumil, channel yaumil1180 Pada video kali ini, gue bakal ngasih tau ke kalian bagaimana cara membuat pembuangan sampah otomatis atau trash pokoknya pembuangan sampah otomatis lah guys ya di MCPE dan ini berfungsi banget buat kalian survival jika berkelana, nemu sampah-sampah, kalau yang gak kepake dan kalian ingin buang kalian tinggal bikin aja mesin ini, simple banget caranya fungsinya tuh untuk di survival banget ya berfungsi banget tuh cuma di survival menurut gue karena kalau di kreatif tuh kalian ya buang sampai tinggal masukin aja ke inventory lagi gitu ya sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian bantu-bantu channel gue ini dengan cara subscribe channel ini like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tuh tau bagaimana cara membuat seperti gitu guys ya oke kita lanjut ke videonya oke guys kita lanjut ke tutorialnya sebelum ke tutorialnya kalian siapin aja dulu bahan-bahannya untuk membuat eee... farm nya eh bukan farm sih, lebih ke mesinnya kalian siapin aja dulu bahan-bahannya oke jika sudah menyiapkan bahan-bahannya oke jika sudah menyiapkan bahan-bahannya kita lanjut ke tutorial lagi ya, kalian simak langkah pertama kalian bikin lubang 3x4 1 2 3 kayak gini lalu ke belakangnya 4 nah kayak gini guys ya, 3x4 ini ke belakang 4 ke lebarnya 3 gitu lalu kalian lubangin aja sampai kedalamannya 2 guys kedalamannya 2 blok nah kayak gini lalu di bagian 1 blok disini kalian hancurin 2 blok juga kedalamannya lalu di depan sini kalian taruh dropper menghadap kita lalu di belakangnya kalian kasih komparator di depan komparator kalian kasih repeater redstone repeater lalu di bagian sini, 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 sini dan di sini kalian taruh blok bloknya terserah ya, apa aja guys kalian taruh blok disitu dan di sini juga kalian taruh dan ini sama kalian taruh redstone aja kayak gini dan di atas bloknya guys ya, kalian taruh redstone jika udah kayak gini di bagian blok sini kalian hancurin dan kalian taruh lava biasanya nah kalian taruh lava dan di atas dropper kalian taruh hopper nyambung ke droppernya dan di atas hopper kalian taruh chest lalu bagian sini kalian tambah aja lalu bagian sini kalian tambah aja pakai grace block kayak gini biar gak keliatan bagian sini kalian tambah aja nah kayak gini dan di bagian atas lava kalian taruh kaca aja kalian taruh glass biar bisa melihat pembuangannya guys ya dan ini udah jadi guys tinggal kalian deklarasi aja apa mau kayak begini aja gak papa gak masalah oke ini ini udah jadi guys ya kurang lebih ini udah jadi mesin pembuangannya dan cara menggunainnya kalian tinggal taruh aja barang atau item yang kalian pengen buang tuh di chest ini misalnya disini gue pengen buang rail nih 64 misalnya aja disini misalnya sampahin ya guys ya kalian taruh aja dan otomatis akan kebuang guys oh bagian sininya kalian jangan jangan taruh blok guys ya jadi nanti redstone nya tuh bakal kepotong bakal kepotong jadi kalian taruh blok disini aja disini-sininya aja nah kayak gini yang tadi salah ya guys ya taruh blok di itu tuh salah jadi yang bener tuh kayak gini dan ini udah jadi dan tadi rail nya tuh udah kebuang tuh udah gak ada udah kebuang coba kita buang lagi ya biasanya misalnya disini sampah tuh glaze gua buang aja dan otomatis akan kebuang guys ke lava dan terbakar sampai habis jadi ini berguna buat buat di survival kalian buang sampah otomatisnya kalian tinggal taruh aja di chase nanti sampai bakal hilang sendiri oke dan ini kalau kalian pengen dekor sebagus kalian ya kalian dekor aja nanti sekreatif kalian dan disini gua cuma nyontain kayak begini aja kayak kayak begini tuh gak masalah guys ya belum gua dekor ini gak gua dekor maksudnya ya semoga bermanfaat di survival kalian oke guys sekian aja video kali ini ya lumayan singkat padat jelas ya guys ya yang penting kalian dapat menangkap atau paham bagaimana cara membuatnya guys ya cukup simple banget ini menurut gua karena ya bentaran banget kita bikin survivalnya bikin survival bikin tutorialnya dan alangkah baiknya kalian teman di channel gua ini dengan cara subscribe channel ini like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tuh tahu bagaimana cara membuat kebuangan sampah otomatis di MCPE untuk survival kalian gitu guys ya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa tonton video selanjutnya ya guys ya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih